Intro Oke teman-teman, Assalamualaikum Seperti biasa di hari Jumat ini Samkapok Channel akan memberikan Tips dan trik seputar tutorial Komputer ya Nah di kesempatan kali ini Samkapok Channel Akan membahas bagaimana sih Cara melindungi Dokumen Microsoft Excel ya Agar tidak bisa di edit Dikopy dan dibuka Ya tentunya, oke contohnya seperti ini Ini saya akan coba untuk Menghapusnya, nah disini Ada notif tidak bisa ya teman-teman Perhatikan, kemudian Kita klik kanan dan kita coba copy Disini masih Tidak bisa juga, nah jadi ini Intinya apa, sitnya terproteksi ya Oke, kemudian disini Kita akan coba membuka Excelnya, nah disini Dia meminta memasukkan password Nah contohnya jadi seperti ini Jadi hanya kita saja yang Mengetahui apa itu passwordnya Oke, tapi sebelum lanjut ke video tutorialnya Teman-teman jangan lupa like and subscribe Untuk mendapatkan update terus dari Samkapok Channel Oke langsung aja kita pergi ke tutorial berikut ini Nah untuk tahap pertama teman Silahkan siapkan sebuah Pair dokumen Excelnya Kemudian langsung aja Kita buka ya disini Contoh disini Excel Gilang Kemudian setelah itu disini Jadi kita untuk tahap ini Kita akan mengunci Apa dokumennya Agar tidak bisa di copy dan di edit ya Jadi langsung aja kita masuk ke Review disini Oke Di bagian kanan sebelah sini di atas Ada review Kemudian disini kita pilih Protect sheet yang ini ya Jadi akan kita protect sheetnya Selanjutnya kita pilih Nah disini diwajibkan kita Untuk memasukkan password Kemudian teman-teman Jangan lupa disini Harus checklist ya Yang pertama select lock cell Kemudian yang kedua disini Select unlock cell Yang ini ya Oke langsung aja Kita contoh Masukkan passwordnya 1234 Oke Kemudian untuk Confirm passwordnya Kita masukkan juga Yang sama 1234 Kemudian oke Setelah itu Jangan lupa untuk menyimpan ya Oke Nah kita coba Akan hapus Nah disini tidak bisa ya Kemudian kita akan coba Untuk meng copy Oke kita enter Nah masih tidak bisa juga Jadi hanya kita saja Yang apa Yang tahu apa itu passwordnya Nah kemudian teman-teman Jika ingin Menghilangkan protect ini Teman-teman gampang Disini kita masuk lagi Ke bagian Unprotect sheet disini Kemudian kita masukkan passwordnya Oke Nah disini teman-teman Bisa menghapus Nah contohnya seperti itu ya Oke Kita ulang Kita protect sheet lagi Kita masukkan passwordnya 1234 Kemudian Install passwordnya 1234 Kemudian Oke Nah seperti itu Setelah itu Jangan lupa untuk menyimpan ya Oke Agar semua prosesnya tersimpan Nah selanjutnya Disini kita akan Proteksi file Microsoft Excel ini Dengan password Jadi saat orang lain Akan membuka Jadi dia meminta Untuk memasukkan password Nah itu dia Kemudian Kita masuk ke bagian file Di kanan Eh di kiri Sebelah atas yang ini ya Oke Kemudian disini kita pilih Protect workbook yang ini Kemudian kita klik Kemudian di opsi yang ini Kita pilih Encrypt with password yang ini Oke Nah disini kita Contoh masukkan passwordnya 1234 Kemudian oke Dan disini 1234 Dan oke Nah seperti biasa Jangan lupa untuk Menyimpan Agar semuanya Prosesnya tersimpan ya Oke Save Nah kita tes Close semua Nah kita buka lagi XL gilang yang ini ya Oke Nah disini Dia otomatis Meminta untuk Memasukkan password Jadi kita masukkan Password yang tadi 1234 Oke Nah berhasil ya Nah sekarang Kita tes untuk Menghapus Tidak bisa Jadi kita harus Unlock Apa Seat yang tadi ya Unprotect Seat yang tadi Oke Kita unprotect Kemudian kita masukkan Passwordnya 1234 Oke Nah oke Nah itu dia Seperti itu ya Bagaimana cara Apa Melindungi file Microsoft Excel Agar tidak bisa Dicopy Diedit Dan tidak bisa Dibuka oleh Orang lain ya Oke Dengan tujuan Agar apa File kita lebih aman Nah itu dia Tips dan trik Seputar tutorial Komputer Tunggu next video Dari Sam Kapuk Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton